Rilis BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Bank Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2018 ditopang oleh permintaan domestik. Badan Pusat Statistik baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2018 yang tumbuh sebesar 5,17 persen. Meski lebih rendah dibandingkan kuartal 2 2018 yang tumbuh 5,27 persen. Namun tetap lebih tinggi dibandingkan kuartal 3 tahun lalu yang tumbuh sebesar 5,06 persen. Bank Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2018 mayoritas ditopang oleh permintaan domestik. Ini dapat dilihat dari permintaan domestik triwulan 3 2018 yang tumbuh 6,4 persen secara tahunan. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan 2 2018 sebesar 6,35 persen. Sementara itu sektor eksternal berkontribusi negatif pada pertumbuhan ekonomi akibat kinerja ekspor yang melemah di tengah impor yang masih cukup tinggi merespon pertumbuhan ekonomi domestik. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman menambahkan permintaan domestik terutama ditopang oleh investasi dan belanja pemerintah. Ia menyatakan investasi tumbuh 6,96 persen year on year lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,86 persen. Sementara ekspansi belanja pemerintah mencapai 6,28 persen secara tahunan dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2016. Selain itu, Bank Indonesia juga menyoroti perbaikan kinerja di berbagai lapangan usaha. Agusman menyatakan kinerja di sektor primer membaik terutama didorong lapangan usaha pertambangan. Sektor sekunder juga membaik terutama akibat pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang meningkat sejalan dengan ekspor beberapa produk seperti bahan kimia dan besi baja. Sementara itu, Direktur Peneliti Center of Reform on Economic atau KORE, Peter Abdullah, menyatakan dirinya cukup terkejut dengan rilis badan pusat statistik. Sebelumnya, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2018 tak lebih tinggi dari angka 5,15 persen. Ia menyatakan faktor pendorong pertumbuhan dari investasi di luar dugaan, pasalnya angka pertumbuhan investasi tersebut. Tim Liputan, Berita 1